Gue suka banget gitu Rio tuh Ngapain? Di bawah tanah tuh lagi duduk lagi Kenapa? Lagi begini tuh lagi kayak terkurup gitu Terus dia bangun matanya Ini pacarnya siapa nih? Iya dong Biar di reveal disini nih Ini perdana nih kalo misalnya jadi reveal Lo bener hasil Reveal Halo guys Selamat Diat tuh sebelah sana Banyak makanan kan? Nah seperti biasa ini adalah tempat favorit kalo mau ngumpul-ngumpul Dan pasti kalian mengira ini akan ada grup prediksi ngumpul lagi disini kan? Ternyata bukan Malam hari ini aku akan datang tamu istimewa Tamu istimewa Tapi tamunya siapa? Nanti surprise Nih Kita hari ini mau bakar-bakaran Jadi ini ada daging-daging Yang nanti akan kita bakar disini Istilahnya apa ya kalo bilang itu kalo bakar-bakaran? Grill 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 Nah grill Terus ini ada dimsum juga Ada Ah pokoknya serulah cemil-cemilan tuh banyak Tapi ngomong-ngomong perut gue udah mulai keroncongan nih Makan apa ya kira-kira? Haduh Mas Kenapa kok agak Laper? Gue mau makan Bing Gak ada makanan apa gitu ya Nah ini kan bisa dilihat mas Ada makanan ya mas Jangan ini dong Ini kan buat tamu istimewa gue Tamu spesial gue Iya Siapa mas? Ah mau tau aja lu Nanti juga lu bisa liat Pakai nanya lah Lu udah tau sebetulnya kan? Se-diam-diam aja Buru-buru nih gue mana Tamu gue bentar lagi mau dateng tuh udah pada siap-siap Jangan bingung mas Kan ada yang praktis Miju Limonilo yang hijaunya kayak warna sayur mas Wow Bener juga lu nih Nama lu siapa sih? Aldi Bener juga lu di Miju Limonilo kan praktis Betul banget mas Saya siapin dulu mas Ah jangan Jangan Siapin aja dulu Kan barusan saya ngonggir Iya Udah cepetan dah Aduh Mas Udah siap nih Miju Limonilonya Ah yang bener Bener saya Waduh Ayo Wah iya udah jadi Udah jadikan mas Udah jadikan mas Nasi gorengnya Oh nasi goreng sih Tapi saya liat apa ini Oh iya Miju Limonilo Tupat sayur Miju Limonilo dong Ini Miju Limonilo favorit gue ini Gue lapar banget di Dari SMP belum makan Aduh makanya nih Bismillahirrahmanirrahim Mantap Enak banget Warna hijaunya Dibuat dengan sari pati bayam Masak Miju Limonilo Emang enak dan praktis Pas buat keluarga Meskipun sibuk di luar rumah Gue dan keluarga Harus tetap konsumsi yang baik Kayak ini nih Pilihan lebih sehat Cek aja nih Kukusnya Jadi pengen nih mas Kayaknya enak banget Iya dong Mi Limonilo Mi Hijau Pilihan kita Alhamdulillah Gimana mas Enak Tadi kan gue udah bilang enak 3 kali masih banyak juga 4 kali yang bilang enak Mas Tunggung spesialnya udah dateng tuh Apa? Tunggung spesialnya udah dateng Mana? Di depan Oh di depan Bukain pagernya Oke mas Bukan Tano lagi yang bukan pager Ntar dirubungin sama dia Jangan coba ya Yuk Cuma Kita sambut temu istimewa kita Hai hai Benjo di Weh Akhirnya Oh di luar Bukannya di Papa Loka kita Itu kan garasi Hai Papa Loka apa kabar? Ini Mama Loka Oh ini Mama Loka Rumahnya ini Mama Loka Kalau di garasi Papa Loka Tapi Youtube lu biasanya disini apa disana? Disana Banyak Disini juga pernah Tapi sekarang nyambutnya Mama Loka? Iya, karena di depan lagi bongkaran Oh Nambah mobil ya? Jangan ngomong Jangan ngomong Ntar banyak orang menawarin mobil ini Terima kasih ya Udah main kesini Wah terima kasih juga nih udah Selamat datang Ngefans banget sama mereka Masa? Iya serius Kami pun Karena kita sefrekuensi Suka mobil Mobil vintage Kamu suka? Suka Kayaknya mukanya gak yakin Aku punya di garasi Aku ada 4 Wow mobil Iya mobil Mobil vintage? Daiket Daiket Ya maksudnya maksudnya Aku udah siapin Mobil Lego Pokoknya Kali ini buat temen-temen Dari Band Jody Gua siapin Apa namanya Cemilan-cemilan lah Ini coba sepatu dulu gak nih? Gak usah Bersih banget nih kayaknya Gak apa-apa Nanti kalau di sini gak ada yang bersihin Ini boleh lewat sini Gak ada Ada 2 tangga ya Ada 2 tangga Gitu Ini lebih terjat kesini Bahaya-bahaya nih Biasanya kalau temen-temen Prediksi kumpul disini Oke Nah kita kan bikin predator Predator dimana kalau predator Predator disini juga Oke Tapi menunya lebih enak kalau predator Oh beda ya Prediksi kan air putih doang Kalau ini beda Cemilan kayak gini mas Ini cemilan Prediksi dikasih air putih doang Gitu apaan tuh? Prediksi dikasih air putih doang Itu apaan tuh? Mas minum ya mas? Itu petik manda Nah ini petik manda Aku tau sih Gitu tau ya? Ini anak muda dia Salah atas dulu dong Nah berarti gue anak muda dong Oh keselak sih? Gak apa-apa Iya 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 Dulu sambil cobain ya Dibantu dibantu Wah ini boleh disikat nih? Boleh 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 Jadi memang ini pengennya yang cemilan-cemilan aja sambil ngobrol-ngobrol ya kan? Waduh Mantau 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 Mas banget gue belum makan bro Yaudah Gak apa-apa Gak apa-apa justru memang ini kan dibuat buat kita kandarang medikin Ya ini kita barbecue-an lah Wah seru ya Apa ini bisnis baru? Apa? Bisnis baru juga Siapa tau? Jangan nih bisnis lo nih Supplier daging Kan kalo dia udah ada kopi Ya kan? Kemparang sama dia Gue gak mungkin yang ingin kopi kalian kan? Gue kayaknya bikin ini aja loh Tidak Filosofi kopi itu emang luar biasa banget ya Wah Keren Itu kayaknya salah satu tempat kopi yang menjadi pelopor buat yang lain-lain Bener gak sih? Filosofi kopi itu kan? Jadi awalnya emang kita Emang kita buat itu tahun 2013 rencananya Belum sampai sekarang orang bikin kopi-kopi kan? Belum Nah Kita liat kan di luar tuh kayak hype banget nih di Jepang, di Eropa Akhirnya gue, Angga, Rio Memutuskan untuk Shooting Filosofi kopi dan rilis di tahun 2015 Akhirnya jadi hype kan kopi Jadi hype semua jadi udah bikin kedai kopi semua akhirnya Wah emang kalo yang pertama itu pasti gak akan bisa ini lah Tergantikan Tergantikan Berarti gue bikin juga nanti ya Filosofi teh Waduh Filosofi teh Ya gak? Somainya enak Somainya enak, ini dimsum Ini dimsum Somainya Somain dimsum Somain dimsum Yuk Coba bro Dagingnya tuh Nah yang itu Widi Gak apa Gak apa Wah langsung gak sixtek dong Iya Oh emang lagi ini? Gak boleh? Gak boleh Dia anti lemak dia Sama Mas Adera ya gak boleh Mas Adera ya Lo nonton dong film gue Iya 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 Benjodi Benjodi Wuuu Waktu Gak panas lah ini Gak panas lah ini Gak panas lah ini Kenapa dia ngapain? Dia langsung dimakan bro dari sini Yang bener Gak panas lah bro Gak panas lah bro Gak panas lah Gak panas lah Dari mulai trailer-trailernya kemarin aja tuh Udah waro-waronya tuh udah gue liat Wah ini bakalan keren nih filmnya Masalahnya sebelum filmnya ini Gue udah liat pemain-pemainnya tuh gue udah gak fan semua Jadi yaudah Duh thank you thank you Dih lah Gak panas lah Gak panas lah Lagi begini tuh Lagi kayak tengkurap gitu Ters dia bangun matanya Itu matanya bisa merah gitu Lu pake apa tuh? Dicolok dulu tuh Itu kayaknya yang aku deh Bapak aku Dia, dia di tanah begini Bukan aku Dia Nonton yuk, bener yuk Lo salah film kali Lo salah film nih gue curiga nih Yang mana lo dia Gua liat trailernya nih, si Rio nih Lagi di tanah kayaknya abis di gebukin atau apa gitu Dia tengkurat gitu Terus dia ngambil dari sini kameranya Jadi mukanya tuh kayak close gitu Tarawan yuk Kalo gue bener, SL lo buat gue ya Jangan dong Jangan dong Itu bukan Ben Jody kan Ben Jody Masa Ben Joshua Ben Jody Ben Joshua Ben kan ada apa gak sih Gue terlihat Ben Itu kali ya Lagi di bawah gitu Coba-coba, lo cerita dulu deh Jangan yang lagi di bawah terus liat jeninya dia Elu Lo cerita apa di sini? Tapi di bawah gitu kan? Ya itu Gila Gue kayak panik gitu Ben Ada gak sih trailernya? Ada bro, di Youtube Youtube Revisinema Coba-coba Coba-coba Kita jadi makan begini mas, gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong Ini kapan ngobrol kita makan mulu dari tadi? Sambil ngobrol Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Enak banget Kalau mau pesen ke Andre Taulani Yoi Oh trailer Mau trial Mau trial Mau trial apa? Trial gila gak? Gak ada bro Gak apa-apa Mati bro Gak apa-apa Gak apa-apa Jago lagi Bentar ada kan di sini Trailernya Nah Itu yang main time crisis Dini tuh tuh Oh itu Bener 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 Untung loh kalau gak SL buat gue Bener bener Gue tadi taruhannya SL lagi Iya Itu gue bilang Keren banget udah gitu Matang ke merahnya Terus udah ngetik Dicolok dulu teman Iya dipukul ya yang ruyan Bak Keren banget Merasa ini dipukul ya yang ruyan Tapi kita syuting disitu Ini kalau lagi masak-masak ini Gue jadi inget waktu syuting Ada pernah kayak gini juga? Jadi kita syuting Itu 90% Kita syutingnya itu di Outdoor di hutan Jadi ada satu tempat perkemahan yang kosong Itu kita build set disitu Pemukiman warga Terus camp penyakapan Di tempat perkemahan itu Kalian ngerti Jadi Jadi semua Kayak kru Pemain itu semuanya tuh Selesai baru boleh pulang Ekstras juga begitu Jadi bener-bener karantina disitu Oke oke Jadi kayak Karena kita syuting awal PSBB Ya supaya Supaya ngebubble Supaya nggak berbubble sama masyarakat Jadi ngebubble Dengan regulasi-regulasi Yang harus kita patuhin gitu Karena juga kan Kalau kita semua disitu Ya insya Allah aman Karena kan jenisnya nggak pulang dulu Bagus lagi Bagus lagi Dan nggak ada yang boleh berkunjung Dan nggak ada yang boleh berkunjung Bener Nah balik lagi Kenapa Jadi si Angga Setelah darah kita Setiap kali lagi Karena kita Di hutan ya Jadi suka bakar daging Kamil ngedarek Iya Tomahok Seminggu dua kali tiga kali Kasih ke kru Kasih ke pemain Kayak beginilah jadinya Kayak begini seru Kurang lebih Tapi gua bikin begini tuh Supaya mengingatkan kalian Waktu syuting Renik woy Bisa tahu ya Kan gua telepon si Angga Oh lu teleponan dulu Lu riset dulu ya Lu riset dulu Nah ini yang bener tuh kayak gitu Bener bro Jadi nggak sembarangan ngobrol Betul nggak Eh gua mau nanya lu Dia disitu kan tangar banget Emang aslinya lu juga Ini hobi Oh iya Beladiri Hah? Nggak sih nggak seri 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 Di atlet nasional lu ya Oh iya Atlet taekwondo Kok bisa main film? Apa memang awalnya Main film dulu Terus jadi atlet Atau atlet Jadi jadi aku dulu Terus Karena si berat Tempat berhenti tuh Terus ditawaran Film action Si Rosa belum Film pertama Itu pertama Ya udah Nanti gue cobain Eh oke Terus karena Gue rasakan Kandor McGregor Kayak dia nih nantinya Patah kan Cedera Paling jadi aktor Iya Modelnya kayak itu Spender Rock Dwayne Johnson 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 Disanktu Oh iii Ie Bener Bener Gaw Ini kita bukan standing party Engga Terserah sih boleh juga Ada masakin ini Kita dipakarin Oh tidak Tidak Ada 328 nih Anjir Oh iya banyak loh 300 Cepada udah di swap Yang paling penting Protokol tetap di jaga Bener gak Oh harus PCR kan kemarin udah Iya Bawa aja nih piringnya bawa sini biar Selamat makan Nyamut-nyamut di situ aja Selamat makan Ini nih bawa aja yang ini nih Enak ya Bu Kocok show begini Ini panas bro Jadi pemain utamanya Ben Jody tuh kalian berdikai ini ya? Ada Kalau gue tuh nggak paling anti bilang pemain utama gitu semuanya Semua pemain utama ya Produsernya gue sama Rio Oh serius lo? Iya Kok bisa? Emang filosofi kopi ini kan proyek persahabatan ya Gue Rio sama Angga dan almarhum Glenn Fredly Jadi akhirnya kita bikin film action di benda Jody Ini juga karena kita pengen terusin proyek persahabatan kita Makanya hashtagnya sahabat sejati sahabat sampai mati Yang kita dedikasikan kepada almarhum Glenn Fredly Dan kenapa pemilihannya Agni Nihak gitu Karena emang dia udah ready for action Kita lihat kita pengen bikin film action Ini kan jadi kayak mau Apa naro Elemen action ke dalam universal filosofi kopi Kita harus yang jago-jagonya udah ready Salah satunya Yayan Ruhian Sebagai action koreografi dan juga aktornya Reza Hilman Reza Hilman ya Dan itu juga yang casting si Yayan Ruhian Oh Begitu dia bilang oke ini anak bisa Iya iya Berarti basicnya udah ada jadi gak susah lagi ya begitu Masuk ke olahraga juga anaknya Oh Oh Kenapa waktu itu gue gak ikut ya Maksud gue gak masuk gitu Minimal jadi namanya kan misalnya gue disitu jadi Imron gitu Jadi misalnya Ben Jody dan Imron gitu kan Bisa juga kan Nah lu kenapa gak Gitu loh Gitu loh Nanti lah ya yang Yang next lah ya Yang next lah ya Jadi peran-peran yang ada di Ben Jody tuh Nama-namanya itu juga berdasarkan Nggak tapi ini pas Lu namanya ini pas banget Ditulis di formnya begini juga keren Jadi begitu orang ngeliat namanya aja ini pas banget Film action gitu Film action Yoi Tadinya nih gue ngeliat ini Awal gue pikir nih kayak Dulu tau ada Starsky & Hutch Tau ya tau dong Terus Miami 5 Miami 5 Tauan umur gak sih kalo ngomong itu Miami 5 sayang Don Johnson sama Don Johnson sama itu kan sahabatan temen gue Pake jazz putih kan Yoi Gue suka banget ya Tadinya gue pikir gitu Tango & Cash Tango & Cash Tango & Cash Marlboro Man juga berdua kan Marlboro Man & Harley Davidson & Marlboro Man Itu gue suka banget Wah itu gue ngefans banget itu Mike Rourke kan Itu gue lagi keren-keren Mickey Rourke sama Don Johnson juga Iya bener Gatau Gatau Emang sih kita beda umurnya jauh sih ya Aduh Ya jadi balik lagi ke Ben Jody Jadi karakter perempuannya itu ada Hana Malasan sama Agni Nihaq Jadi mereka namanya ada Agni Ni sebagai Tambora Hana Malasan sebagai Rinjani Tambora sama Rinjani itu diambil dari nama Gunung Gunung Tambora yang gunung yang sudah meletus kan Iya betul betul Sesuai dengan karakternya Temprame Iya Tapi somehow ternyata kalau panggilan dia kan Di karakter itu kan Ben Bora sama Janney BJ juga ya Ben Jody, Bora, Janney Oh iya sama juga ya Betul Sudah mudahan ya kita lihat ya Ini Presentasinya banyak fighting ya? Banyak Tapi ini film action yang bener-bener full package nih bro Tadi gue lihat sekilasnya kayak lu tuh sebetulnya berantem atau fight itu dalam kondisi sebenarnya ga disengaja Betul Bukan karena memang lu jagoan pengen berkata Betul Jadi kita bikin serialistis mungkin lah Gimana caranya nih dua tukang kopi dihadapkan dengan satu situasi yang membahayakan nyawa mereka Ya mereka bertahan supaya tidak mati kan Kita tetep mikirin logika ceritanya tetep logis gitu ketika ditonton Karena kan Ben Jody sebenarnya tukang kopi Gue biasa ngitung duit di coffee shop Kok tiba-tiba bisa action Pastinya kan ada sesuatu hal gitu Nah kenapa Gue bisa melakukan Ya adegan-adegan itu Karena Kalo gue ga ngelakuin itu gue mati Jadi ya sebenernya gue punya survival Survive ya betul Itu kondisinya ketika Sebenernya film ini apa sih? Kalian tuh lagi jalan-jalan? Atau apa lagi? Atau apa lagi? Atau apa? Jadi ceritanya ini perjalanan tentang dua orang sahabat ini Si Ben sama si Jody Ben ini yang udah memutuskan untuk hidup di kampung Menuruskan warisan bapaknya Sebagai petani Memimpin advokasi para petani ini Yang lahannya mau diserobot oleh salah satu perusahaan Disengketa mas Disengketain Which is banyak terjadi kan di Indonesia Dan itu kan memang kayak masyarakat adat Itu kan sering kan yang bersinggungan dengan perusahaan Masyarakat yang termarginalkan Yang lahannya mau diambil oleh pembalak liar Itu kan sering terjadi Sering terjadi Nah kita ingin menyuarakan itu Dan ketika dia lagi mimpin demo Akhirnya dia terlibat dalam satu masalah Oleh pembalak liar ini diculik lah dia Jadi sahabatnya dari kota nyariin si Ben ke kampungnya Ikutan diculik juga Karena filosofi kopi di Jakarta mau opening Konsep baru Makanya nyari lah sih Udah dibeliin tiket Terus pas disuruh jemput ke airport Kok dia gak ada Gak dateng Akhirnya Ya ini sahabat gue dari kecil Gue tinggal sama dia dari kecil kan Meskipun dia memang anak petani Tapi dari kecil tuh memang dia tinggal sama gue di Jakarta Terus akhirnya kita sama-sama buka filosofi kopi bareng Nah jadi ya memang Gue cuma punya Ben doang Ben juga cuma punya gue doang gitu ibaratnya Makanya akhirnya terjadilah Lo mau membebaskan Ben Gue mencari Ben Ikut diculik Ikut diculik juga Mereka kabur Membuat gue jadi diculik juga gitu Nah jadi sepanjang cerita itu adalah perjalanan Mereka kabur Ketika mereka kabur Mereka lolos Tapi tersesat kan di hutan Ketemulah warga dari satu desa Agni Agni Nihak Pan Amalasan Reza Hilman Muzaki Satu perkampungan Yang ternyata Beberapa tetua-tetua kampung itu juga ikut disekap Mereka ingin fight back Ayo kita sambil nyitul ya Nah ini udah jadi nih Wah banyak banget terima kasih Ini film ini menjadi momentum sebetulnya sih buat Perfirman Indonesia juga ya Yang kemarin tuh kan sempet pandemi Dua tahun loh kita vakum Tapi ini produksi memang baru ya? Kita produksi 2020 akhir Pada saat PSBB transisi dan baru boleh berkegiatan Awal bro Enggak PSBB transisi 2020 akhir November Iya Transisi pada saat kita akhirnya diperbolehkan untuk Shooting Kita melalui beberapa izin Tapi emang sulit ya Karena kan emang keadaannya kan Supaya Enggak membahayakan masyarakat yang lain kan Makanya kita memilih Lokasi shooting di daerah Jawa Barat Supaya ngebubble disitu Semua kumpul semua di sekitar Mas dimakan nih mas Ayo dong silahkan silahkan Iya 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 Tapi kalau lo liat adegan-adegan disitu tuh ya Tegang banget ya Terus fightingnya juga kan di hutan-hutan begitu Ada yang paling mendegangkan apa sih shooting yang dimana sih? Pas yang mana? Di hutan itu kita umur hari bertutap di situ Maksudnya ada adegan yang ekstrim gak lo harus lompat kemana-mana tuh Wah dia sih Kamu ceritain dong itu yang final fight Kamu berapa hari shootingnya? Nah jadi aku udah ada final fight 10 hari Final fight? Lawannya yang rupiah Oh ini yang terakhir-terakhir ya? Iya Raja terakhir Oh iya 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 Ya akhirnya kan galak gitu ya Kalau kita meleng dikit bisa kepukul Jadi emang harus fokus Ya sering sih Tapi ya gapapa namanya juga film action gitu Malah kadang minta kalau kepukulan yang kanan sekalian deh yang kiri Biar balansi emang Kepukul sama aktor Hollywood Oh iya iya Biar ketelaran kan Cepukul sama aktor Hollywood Cepukul sama aktor Hollywood Apa tuh yang bikin Agni Yang menurut Agni berat banget yang pada saat kandiranya Oh sebenernya waktu itu Situasinya kayak campur aduk sih Jadi diantara action Tapi aku juga ngerasain pengalaman Ketika nyawa aku mau direnggut gitu sama kak Ngayan Jadi emang bener-bener challenging banget Terus juga Situasinya waktu itu lagi sering hujan Terus berumpur Jadi emang bener-bener Medannya juga pasti kan Mendukung sekali Itu Kita berhadapan dengan alam Tidak ada satu tenda Tidak Tapi emang ada satu tenda Buat kita base camp Soalnya mau shooting mau nggak Kita harus stand by disitu Karena dari penginapan Ke lokasi shooting Lumayan jauh Darah kayak Supaya nggak buang waktu Dan kita juga kan menggunakan hujan Jadi ketika hujan berhenti Ayo kita shoot Kita tag Dan kita lumayan tuh Sekitar 45 hari production days Jadi udah kayak keluarga Kru Kau main Semuanya Kita cari hiburan aja Gaple Main Ludo Ketemunya itu lagi Itu lagi Bener-bener kayak Kemah jadinya Terus selesai shooting Biasanya jam berapa jam? Pagi Terus nggak balik ke penginapan? Ketemunya 12 jam Ketemunya 12 jam Ketemunya 12 jam? Kita shooting cuma boleh 12 jam Tapi 90% Adegan kita itu malem Jadi kita mulai shooting Jadi kita mulai shooting itu jam 7 Jam setengah 8 Itu break sekitar jam 4 Karena setengah 5 matahari udah terbit Udah biru Tapi kalo ditotalin sebenernya cuma 12 jam Nggak nyampe Artinya kalian tidur di situ dong Nggak balik ke penginapan Balik ke hotel penginapan Oh tetep juga Jadi kebalik ya Jadilah gitu ya Gila sih Itulah makanya gue sekarang banyak nolak Film Itu gitu Gue tuh nggak bisa tiba-tiba Capek ya Tapi lu tadi minta jadi Imron Ya kan Imron maksud gue Nggak usah adegan yang berat Jadi Imron ngapain Bagian yang teleponnya Eh dimana lu? Gitu-gitu aja Yang penting gue masuk gitu Bisa lagi action Terus tiba-tiba lu telfon Gue telfon Eh lu lagi dimana? Tolong kita harus berdamai Gitu Gue yang main nang-nang-nang Imron tapi gue demen Imron nih Kembarannya otong Mas lu tuh dulu nyanyi gak nih? Dan yang serunya Udah masih nyanyi gak? Udah jarang Tapi sekarang gue sama produsernya Oh sama produsernya Gue sebenernya udah ada lagu buat Ben dan Jody Ben dan Jody Sahabat yang begitu erat Gitu Udah keburu tayang sih filmnya Tadinya gue mau Iya Lu picing coba sama gue Gue Andre Stinky ya gue baru sadar Udah ada tuh lagu akhirnya Gawat iya gue baru sadar Akhirnya Karena udah tayang filmnya jadi lagunya gue simpen aja Gue buat yang film yang lain aja Refnya gimana? Refnya 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 dong Gue pengen tau Skillnya dia tuh Tiba-tiba ada lagu Refnya kalo gak salah tuh Dia memang agak musiknya agak Apa? Gimana? BG 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 Ben dan Jody Gitu 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 Keren gak? Gitu Top kan? Keren Gue ya jago dia Top Gue malu sendiri aja Tapi itu Gapapa gue simpen aja Tapi ya filmnya udah tayang ya Nonton deh pokoknya filmnya Yuk di bioskop Di bioskop Di bioskop Ini bener-bener pengalaman nonton yang inilah Berbeda Lo di setengah situasi seperti sekarang Lo pengen nyari film yang seru Ben dan Jody Ben dan Jody Mama tuh gue suka keren Yang bikin ide Ben dan Jody tuh siapa sih? Sebenernya Gue Ryo sama Angga Karena kalo misalnya kita bikin lagi Filosopi Popi Engga Untuk Oh nama filmnya Oh iya Emang ini emang kreator Karang sama karakter Filosopi Popi Ben dan Jody Ben dan Jody Gitu Jadi jingle tuh bro Gawat Karena kita bikinnya spin off kan Jadi Ben dan Jody Atau misalnya mungkin tadinya awalnya Anwar dan Sodik Tapi awalnya Temen gak enak kan? Kayaknya Sebenernya nama aslinya Benny Susilo Oh Gue Jody Hermanto Jody Hermanto Jody Hermanto Kalo misalnya Susilo dan Hermanto kan gak asik Iya 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 Kurang action Kalo Anwar dan Sodik juga pasti orang bayangin Bukan action Ini pasti Ini film komedi nih Iya kan Ini di tengah suksesnya Rilis Ben dan Jody ini Tapi ini ada artikel lucu nih Kenapa ya? Istrinya Ciko Istrinya Ciko tuh kan lagi booming juga tuh Yang film sama si Reza Radia tuh ya Apa namanya tuh? Layangan putus Nah terus katanya Putri Marino gak diajak sama lu ya main di Ben dan Jody Makanya dia kesel akhirnya dia ikut di layangan putus Iya Iya bener ya? Agak Bukannya begitu Dia kesel Masa Gue sebagai istrinya gak diajak main Akhirnya dia main di layangan putus Iya Orang-orang gak ada yang tau sebenernya dibalik dari layangan putus itu itu Bahkan sampe Putri Marino Bahkan sampe Putri Marino Sukses banget bro Gue gara-gara bini gue tiap malem nonton Tiba-tiba gue balik ke rumah Mana liat handphone kamu Jadi tuh tau gak Akhirnya Putri Marino tuh begitu Ditanya sama Ciko kan Kamu kenapa? Aku gak diajak main film bendo Jody It's my dream mas Bener Bener Dia gak diajak nonton Jadi gue inci nonton ceritanya tuh Nonton bareng temen-temen Dia pengen diajak Gitu It's my dream mas Tapi keren dia dia Suaminya sukses disini Istrinya juga sama Dua-duanya Dia juga Dia juga sama Rio Keren lah pokoknya kalian Akhirnya pacarnya siapa? Iya Tanya dong mandinga Ini pacarnya siapa nih? Iya dong Biar di reveal disini nih Ini perdana nih kalo misalnya di reveal Lo berhasil Reveal Reveal Berarti ini perdana di TV Gue dengan segala hormat Minta inilah Please Lo udah dikasih daging nih Dagingnya Ini berapa harga daging? Aku juga bingung sih kalo gak punya pacar Yang bener Yang bener Nah sekarang supaya biar keliatan ini Di sini sih gak apa-apa Bener gak? Kalo dibilang disini tuh aman Aman Kalo disini tuh aman Gimana sih kak? Serius beneran aman Beneran gak punya Gak punya Gak punya Berarti ada Berarti ada Berarti ada Berarti ada Berarti ada Berarti Ntar dinyanyiin Dinyanyiin lagi loh mandri Cepat nyanyiin Oh iya Itu Yang kuning-kuning Gue yang putih-putih deh kalo gue Nah Aduh Karena tadi kita udah Kayaknya udah kenyangan ya semua Gue kenyangannya bro Nantuk ya Tapi emang enak disini sih Disambut di Mama Lofa tuh enak ya Kita disambut dengan baik Dikasih makanan enak Apa namanya bu? Mama Lofa Mama Lofa udah depan? Papa Lofa Asiii Gue mau nanya dong Lo ngerti Tadi pasti gak ngeliat sesuatu Apa? Ini Ada Beatles punya Gitar, bass Oh iya Itu lo dapet Ada punya George George Harrison Paul McCartney John Lennon Itu lo dapetnya gimana? Itu tapi drumnya Ringo Starr asli Itu replika semua Oh replika Tapi mereknya sama Tapi sama Oh bukannya asli Asli mah ada disana Gak ada disini Di sana ya Di museumnya Nah itu Si yang punya Paul McCartney juga bassnya Kiri Kiri Yang lo punya? Bentar lo liat deh Yang kecil Kita fans Beatles juga Oh iya? Sama gue juga Lagu Beatles itu kan? Mungkinkan Oh bukannya itu Kalo mau gue telepon Paul gak? Anjri Paul Pauli pelawak 15 Iya sih ada Tau kan? Tau gue Tau tau Paul Pauli Yang ngomong gini Paul Tau tau gue Jaman dulu Tia Gimana gimana? Paul Gitu ngomong gitu Gak tau gue belum lahir waktu itu Anyway kenapa harus nonton Ben dan Jodie? Kenapa nih? Karena Filmnya epic Full package Action ada Tembak-tembakan Terus juga karci Komedi ada Dramanya kuat Persahabatannya kuat Kamu sehari-harinya sangar juga gak edit film? Sangar Sangar Oh dia liat sendiri kan? Makan dari mana? Gue gak tau Tadi pas masuk sini Dia salto dulu Disuk Disitu Kamu gak pake cerana sih? Iya Pake dong kalo gak pake cerana Bahaya pake Gak kaya sih Gak maksudnya gue mau suruh atraksi Tadinya Dia bisa atraksi Jadi dari sini Kek kicir-kicir gitu Kayak kung fu master Eh disini Bisa bisa Makanya sengaja pake rock Biarin gak disuruh ya? Kalo lu tiap rock suruh gue suruh Disuruh mulu Oh gitu Dia sengaja pake rock Iya Nanti kita bikin edisi Kok gak suruh Ryo? Ah Ryo bisa juga coba ya? Kek kenyangan Bro kasih liat dong Kek kenyangan banget bro Kerem perut gue Juru singa Kasih liat dong Dia bisa juru singa loh Dari lu sekarang kok Kenapa ya nonton Ben Jody Filmnya seru Kita bikinnya susah Pada saat pandemi Nah itu dia Maksudnya iya Sekarang kan udah Marah Pokoknya ini film yang seru Dia menghibur Dan isunya juga Sebenernya terjadi Di sekitar kita Gitu Kalo misalnya Ya tentang masyarakat Apa suku adat Yang Haknya Lahannya dirampas Dialifungsikan Sambil Liat Tiburan Bener Kalo dari Rio Kalo gue Ya pertama Bioskop kan baru mulai bangkit lagi Terus ditambah Film yang kita buat ini Gak mudah Dan memang kita bikin film ini Untuk disaksikan Dirasain Di dalam bioskop memang Karena secara gambar Secara suara Beda banget mas Kalo lo nonton di tv sama bioskop Itu beda banget Jadi Dan Kalo temen temen udah nonton Kita juga nunggu banget Komentarnya Karena komentar temen temen semua Penting banget buat kita Untuk bisa berkarya Lebih baik lah itu depannya Nah kalo gitu Gue Nobar dong Predator Dari sini gue langsung mau ke Bioskop Udah nonton ya Nonton bareng Predator dong Ah bener ya Bener ya Ayo Mas Dari kita ada sesuatu Mungkin ga sebanyak ini Tapi Semoga bisa Dipake Semoga cukup ya Aduh Iya Kenapa gue Kalo dari gue ditanya Mas Andre Kalo menurut mas Andre Kenapa harus nonton Benjogi Kalo gue ditanya Karena gue ngefans sama pemen-pemennya Keren-keren Itu sih kalo gue Kalo gue liat itu Kita juga ngefans sama lo Kosong Kosong Gila kok bisa Dia bisa main sulap Tadi gimana sih ngasihnya yuk Katanya lu bilang kenang-kenang Woy lu gimana sih Coba dong lu nyanyiin dulu dong lagunya Gua lupa lagi gimana ini Gimana nih Tuh Dipake dong Dipake dong Dipake dong 27 Januari 2022 Bioskop Di bioskop ya Gila Trend Ini XL kan ukurannya S XS 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 kekecil lah Yang depan yang mana sih Yang ada BG 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 Ben dan Jody Wah Wipas Ini sengaja Ukurannya gak gue lepas Biar Gatak Wah XS Terima kasih yang sudah menyaksikan Talanya TV Kita support terus Perfirman Indonesia Dan jangan lupa nonton Ben dan Jody Di bioskop-bioskop kesayangan anda Walaupun anda gak sayang Tapi tetap nonton juga Gapapa Dia mau kasih sepatah dua patah kata lagi Gapapa Silahkan Silahkan aja Apa Kamu kan bisa pantun 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 aja Pantun Pantun Aduh 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 aku dikerjain nih kesini nih Itu aja sih temen-temen Kalo menonton Ben dan Jody Nanti aku langsung Woy Pantunnya Pantunnya gimana Silat aja deh gue mau dikitur silatnya Yuk silat yuk Boleh Yuk berantem Coba dong gimana dong Iya kita bikin koronya kali ya seru Gading jalan-jalannya Boleh Boleh tuh dikasih lagi Durasi panjangan gak Boleh Self-defense aja kali ya Yang paling gampang buat kewek kalo lagi di grab atau di gimana Boleh Yaudah jadi siapa? Maka kakak? Yuk kita belakang Eom Ho Beji 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 Ben dan Jody Program Beji 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 Bora Jany Gagna-memeng Oh nih Bora tapi jangan om terlalu jauh kak anggal lah beji 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 bora jani gimana? jadi gini kalo ada lagi di jalan digangguin cowok terus di grab coba om grab sini maaf ya maaf ya terus ini yang paling gampang ini sambil dipegang terus diputer terus oh no oh no 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 oh no terus ayo itu gak keumpasan itu gak keumpasan itu gak keumpasan itu gak keumpasan untungan kok ini dicobot jilisnya kali ya ini udah dikasih makan loh ini hahaha ini yang asli loh bukan gini-gini beneran ini bener ini susah pasal boleh diulangin gak? boleh diulangin gak? gak sekalian udah sakit itu gak kemakan tadi aku kan dulu pernah juga latihan tapi sakit gak om? oke boleh diulangin gak apa-apa? dia beneran sih gak tau iya lumayan sih aduh gak sekalian dapet gak tadi kameranya? eh itu dikat aja boleh ya aku gak enak loh om justru itu yang malah mantep itu yang dicari jangan ya kak? sakit gak? habis ini masih mau temenan kan? panggil Kang Urut terima kasih yang udah menyaksikan dulu Kang Urut tonton Vendor Jodi ya terima kasih, sampai ketemu lagi terima kasih katakan video selanjutnya terima kasih terima kasih